Nah sementara itu pasca pelantikan ternyata ada kejutan yang diterima warga Banyumas Jawa Tengah dari Panglima TNI terpilih Marsikal Hadi Cahyanto. Ya warga Banyumas menerima hadiah pesawat MIG-17 Fresco untuk dipajang di alun-alun kota Purwokerto. Dengan menggunakan truk trailer pesawat MiG-17 Fresco tiba di alun-alun Banyumas. Pesawat bersejarah yang digunakan saat perang pembebasan Iran Barat ini akan dipajang di alun-alun Banyumas. Untuk membawa pesawat ini butuhkan waktu hampir 24 jam perjalanan. Untuk membawa pesawat, petugas memisahkan beberapa bagian seperti badan pesawat, sayap, roda, serta baling-baling untuk mempermudah pengangkutan. Selama ini pesawat jenis MIG-17 Fresco buatan usia ditempatkan di lanut Abraman Saleh, Malang. Pemindahan pesawat MIG-17 Fresco ke Banyumas atas perintah dari Panglima TNI terpilih Marsikal Hadi Cahyanto. Hal ini sesuai dengan janji Panglima saat dirinya menjadi kasau dan berkunjung ke Banyumas yang menjadi tempat kelahiran ayahnya. Saat itu Panglima berkingan untuk memberikan penghormatan kepada tanah asal leluhurnya dengan memberikan pesawat MIG-17 Fresco. Ini pesawat ini adalah pesawat MIG-17 Fresco, pesawat buatan usia. Kemudian kami menempatkan pesawat MIG ini disini atas perintah dari Kuala Staf Angkatan Negara. Beliau ingin memberikan penghormatan kepada ayah anda beliau yang memang kebetulan asli dari Banyumas. Dan juga beliau, ayah anda kasus sendiri adalah teknisi dari pesawat MIG ini. Dan ini memang ditubuh masyarakat, karena ini nanti akan menambah aksesor yang ada di alun-alun. Disampil nanti sebagai ruang terbuka hijau, ini bisa menjadi tempat wisata dan juga ada wisata edukasi ini pesawat. Karena ini pesawat merupakan pesawat tempur, pertamanya dimiliki Indonesia, yaitu di mana pada saat pembebasan iran barat. Rencananya pesawat ini akan dipajang di bagian depan alun-alun Banyumas. Beberapa pekerja masih menyiapkan tempat untuk meletakkan pesawat. Sementara perakitan bagian pesawat ini akan membutuhkan waktu hingga sepekan.